Halo guys, kembali lagi bersama Bang Fanbon ya Sesuai janji gue kemarin di Youtube Short Gue akan membahas film trailer horror sepulandia berdua Noburi Sleep in the Woods Unite Film 2020 ini ceritakan tentang sekelompok anak muda yang sedang berkemping Untuk tujuan rehabilitasi dan tujuan ponsel di dalam hutan terpencil Tapi tanpa mereka sadari bayar mengincar mereka Bagaimana kah kisahnya? Yuk sama-sama kita tonton dan ambil posisi yang enak Untuk kalian menonton, jangan lupa bantu untuk subscribe ya Di awal film kita diperlihatkan seorang tukang pos Mengantar surat ke dalam rumah tua di hutan terpencil ya guys ya Tapi ketika ia mulai mengetuk pintu memberikan surat Ternyata tak ada orang yang mendengarnya Dikarenakan ada ibu-ibu yang sedang mencuci bajunya guys ya Karena penasaran dan karena tak dibukakan pintu Si bapak pos memberanikan diri untuk masuk ke lorong kecil Untuk mengecek apakah ada orang disitu atau tidak Dan karena penasaran dia mencoba membukanya Sampai akhirnya si bapak itu tersebut jatuh Dan ketika dia sedang mendengarkan seseorang berbicara Tiba-tiba inilah reaksi yang terjadi guys Dan film No Body Sleep in the Good Tonight pun dimulai 10 tahun setelah tragedi kejadian tersebut Film ini diperlihatkan pemandangan hutan keren terpencil Berserta sebuah bus yang membawa para remaja Yang sedang menjalani rehabilitasi mandiri Soal God Kid mereka Disini kita akan berfokus ke 5 remaja guys ya Yang sedang menjalani rehabilitasi ponsel Yang pertama itu adalah Juleks Yang kedua adalah Bartek Ini orangnya Yang ketiga adalah Daniel Lalu kita diperlihatkan seorang tokoh utama kita di film ini Yaitu Josia Julia ya guys ya Seorang pemalu dan tidak tahu menahu Dan kita terakhir kali diperlihatkan oleh cewek seksoy Yang bernama Anila Yang meramaikan suasana di pemandangan hutan tersebut ya guys ya Tentanglah seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Isa guys ya Ibu ini mungkin datang terlambat ya Karena mungkin dia kesiangan ya Dan kita diperlihatkan oleh seorang pemandu acara bernama Udin Si Udin ini sedang memimpin dan mengarahkan anak-anak yang rehabilitasi di hutan Dikarenakan mereka terlalu banyak kecanduan gaget Sehingga orang tuanya ingin anaknya sadar akan kecanduan gaget tersebut Lalu anak-anak yang ada di dalam camping tersebut Mengambil undian kelompok Masing-masing anak-anak mengambilnya Dan tak disangka ternyata si Julek gendut itu Mendapatkan nomor yang sama dengan Josia Dan betapa senangnya dia Karena dia bisa bergabung bersama gadis impiannya tersebut Di malam harinya ketika Julek, Daniel, dan Bartek sedang mengobrol Mereka diperlihatkan Anila Si cewek penggoreng datang tiba-tiba menemui mereka Sedangkan Josia mengasingkan diri dari keramaian tersebut Malam harinya kita diperlihatkan Ibu-ibu yang sedang menarik babi hutan Masuk dalam romba hutan Dan tak diduga Ibu-ibu ini terjatuh Dan tak disangka ada sosok misterius yang meraih kunci borgol Dan tiba-tiba saja membunuh Ibu itu Pagi harinya guys kita diperlihatkan seorang pendeta yang baru saja turun dari mobil Dan pendeta itu memimpin acara dan mendoakan anak-anak Agar terhindar dari segala marabaya dan kejahatan yang ada dalam hutan tersebut Dan anak-anak pun tampak memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari pendeta tersebut Lalu tiba-tiba kita diperlihatkan lah di pagi hari ini Seorang Ibu Iza yang sudah siap memanggil anggota timnya yang sedang duduk-duduk Untuk memulai tur perjalanan camping Anak-anak tampak bersemangat dan juga anak-anak tampak kegirangan Ibu Iza melakukan instruksi kepada anak-anak tersebut Akhirnya mereka masuk ke dalam hutan tersebut Dalam hutan Julek berusaha mencarikan suasana dengan mengobrol bersama Zuzia Dia membahas tentang Terminator yang harus melindungi Zuzia Sedangkan Daniel sedang asik memperhatikan goyangan mamam muda Aniela Dan mereka pun bercakap-cakap Dan ternyata Bartek pun akhirnya disini menggoda Daniel ya Dan karena Daniel emosi Daniel akhirnya menjatuhkan Bartek ke dalam hutan tersebut Bartek diobati kita diperlihatkan Julek yang sedang mengincingi bangkai rusa Dan karena dia penasaran dia memanggil teman-temannya untuk mengecek apakah bangkai rusa tersebut Sementara di lain sisi Zuzia pun melihat sebuah tangan yang memperhatikan mereka dari kejauhan Sisi tersebut Zuzia pun tidak ingin membicarakannya dan melanjutkan perjalanan bersama timnya Disini kita lihat Daniel, Bartek, Julek, dan Aniela serta Ibu Iza sedang melakukan camping Tapi ternyata disini Aniela bisa memasang tenda Mungkin dia hanya bisa untuk membangunkan rudal seseorang saja ya guys ya Sehingga dia memutuskan untuk mandi saja Julek sedang bercerita tentang masa lalunya dan semua orang tertawa Tiba-tiba lewatlah sebuah bayangan yang menyebabkan mereka semua panik Ternyata selidik demi selidik Ibu Iza memberanikan diri untuk mengecek tersebut Dan ternyata hanyalah rubah Mereka tertidur semua akhirnya Daniel dan Aniela berada di sebuah pantai Di depan camping mereka Mereka bercerita tentang satu sama lain dan mengisap sebatang ganja Sudah fly dan Daniel juga sudah fly Akhirnya mereka memutuskan untuk merangkukan pengadukan semen guys ya Setelah mereka selesai melakukan pengadukan semen Si Daniel dan Aniela akhirnya sama-sama berusaha untuk masuk ke camping tersebut Tapi ternyata Daniel masih menyimpan HP Padahal sudah dilarang oleh petugasnya Tanpa disadari datanglah seorang sosok aneh Pacot lagi psikopat ini langsung menghancurkan badan dari Daniel Sampai hancur ya guys ya Akhirnya Ibu Iza marah-marah dan bertanya kemana Daniel ya Setelah diselidiki Aniela yang terakhir bersama Daniel Dan Ibu Iza menemukan kondom dan juga ganja bekas mereka Melakukan adegan mantap-mantap Dan di lain sisi Zozia menemukan berkas darah di pohon Lalu ia memanggil teman-temannya untuk melihat Karena kuatir akan kejadian Daniel Ibu Iza membagi tugas Agar Bartek dan Aniela menunggu Sedangkan mereka bertiga mencari Daniel ke dalam hutan tersebut Bartek, Ibu Iza dan juga Zozia mencari kemana Daniel Sementara Bartek dan juga Aniela menunggu di kemah tersebut sambil bercakap-cakap Di sini kita diperlihatkan sebuah gubuk tua yang mengerikan yang di film awal tadi guys ya Dan ternyata mereka bertiga masuk untuk mengecek dimanakah Daniel berada Mereka sedang asik melihat sesuatu Tiba-tiba terdengar sebuah suara Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengecek sambil menutup hidung mereka Dan ketika Julek sedang menunggu di luar Dan Ibu Iza sedang berada di dalam lorong tersebut Terungkap sudah bahwa Daniel telah dibunuh Dan tak lama kemudian datanglah sosok mis tersebut Masuk ke dalam rumah tersebut Dan sosok psikopat tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah itu Dan akhirnya mereka pun ketahuan ya guys ya Karena Julek tidak bisa diem Akhirnya Ibu Iza pun memutuskan untuk kabur lewat jendela yang di luar Dimana wakpos tadi Tapi dia menemukan ponsel Dan akhirnya terjadilah baku hantam disini Antara psikopat melawan Ibu Iza Dan ternyata Ibu Iza kalah guys Akhirnya Ibu Iza pun meninggal Di lain sisi kita diperlihatkan seorang Daniel dan juga Anil yang sedang bercakap pria Teman-temannya sedang kebingungan dan juga frustasi Ternyata Daniel dan juga Bartek sedang duduk bersantai untuk menceritakan sesuatu Ketika Bartek sedang asik mengobrol Tiba-tiba inilah yang terjadi Daniela akhirnya mati Dan akhirnya Anila pun terkena first blood ya guys ya Kita diperlihatkan kakek tua yang sedang kedatangan tamu Yaitu Julek dan juga Zuzia Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada mereka Tanpa disangka kakek tersebut pun tahu dikarenakan kakek tersebut juga merupakan korban dari kejadian 30 tahun yang lalu Akhirnya kakek tersebut pun bercerita kepada mereka berdua Hiduplah sepasang keluarga yang bahagia bersama dua anak kembarnya Ternyata anak kembarnya ini sedang bermain-main dan melihat meteor guys ya Karena mereka penasaran mereka pun akhirnya membawa meteor tersebut masuk ke dalam rumahnya Dan untuk disimpan Malam harinya mamanya menceritakan tentang seorang nenek sihir yang mempunyai anak kembar yang gemuk Dan sebelum tertidur mereka selalu dinyanyikan Nobody sleep in the good tonight Yang artinya tidak ada yang tertidur di hutan malam ini Tanpa diduga ternyata bola misterius Doraemon tersebut membangkitkan anak-anak tersebut menjadi sosok yang jahat Dan anak tersebut sepertinya dirasukin oleh meteor yang dibawa ke dalam rumahnya itu Dan menjadikan mereka seorang psikopat di masa depan Dan ketika ibunya pagi harinya sedang melihat anak-anaknya Betapa terkejutnya karena anak-anaknya tidak ada dalam kamar Dan ibu itu tersebut ikut melihat ke dalam Dan ternyata anaknya sedang memakan anjing peliharannya sendiri Karena kaget ibunya tersebut langsung menutupnya dan menguncinya serta menggemboknya Dari sinilah awal mula terjadinya putukan psikopat ya guys Mendengarkan kakek tua tersebut bercerita Akhirnya Josia dan Julek pergi untuk mencari bantuan polisi Tetapi akhirnya disini Julek dan Josia memutuskan untuk mengambil handphonenya Daniel guys ya Dan kemudian Julek mendapatkan ciuman pembangkit dari Josia Untuk menyatakan bahwa dia memang laki-laki pria sejati Tapi di lain sisi ternyata Josia dikejar oleh psikopat tersebut dan hampir meninggal ya Dan tanpa banyak bacot lagi akhirnya Julek menolong Tapi tanpa disadari Julek pun menjadi korban keganasan dari psikopat tersebut guys ya Akhirnya Julek pun meninggal Mati dan Josia merasa bersedih Disini kita diperlihatkan seorang dua kakak beradik psikopat yang sedang mengobrol Akhirnya kakak tersebut pergi ya guys ya Setelah berlama-lama akhirnya Josia pun memberanikan diri untuk pergi ke atas Lalu dia melakukan fatality untuk membunuh dari psikopat yang telah membunuh teman-temannya tersebut Tanpa ampun dia membunuh beberapa kali dan akhirnya psikopat satu yang tersebut adalah mati guys ya Hasil membunuh psikopat tersebut akhirnya Josia berlari sekuat-kuat tenaga guys ya Sementara di lain sisi si kakek sedang menunggu psikopat tersebut Dan ternyata setelah dia menembak pakai senjata FF dan yang terjadi ini seperti ini guys ya Ternyata si kakek pun salah menembak Dan yang tembak dengan Bartek dan kemudian Bartek pun meninggal Karena kebodohan kakek tersebut ya guys ya Di lain sisi kita diperlihatkan seorang polisi yang sedang berjodohan Ria dengan seorang wanita Dan akhirnya Josia pun datang untuk meminta pertolongan kepada polisi tersebut Akhirnya polisi tersebut membawa Josia untuk keluar di hutan Tanpa disadari si polisi ini malah nabrak guys ya Udah nabrak dia bukannya melanjutkan perjalanan gitu Malah dia mengecek dan ternyata Setelah dicek itu kakaknya psikopat yang kembar tadi Langsung saja melakukan fatality dan akhirnya polisi tersebut mati terbelam jadi dua ya Josia yang ketakutan dan panik pun segera memecahkan kaca dan juga Masuk ke dalam pintu polisi guys ya Dan akhirnya Josia pun berhasil untuk mengalahkan psikopat tersebut Akhirnya mobil yang ditumpangin oleh Josia akhirnya berhasil nyala guys ya Setelah itu Josia pun kabur Dan tanpa disadari Josia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup psikopat tersebut Karena psikopat-psikopat ini telah membunuh teman-temannya Dia menabrakkan berulang kali sampai psikopat tersebut akhirnya meninggal guys ya Di akhir film kita diperlihatkan psikopat tersebut meninggal Dan Josia dalam keadaan sedih bercampur bahagia karena dia bisa lolos dari psikopat tersebut guys ya Tapi dia juga shock karena dia harus kehilangan teman-temannya guys ya Di malam hari kita diperlihatkan dua orang pemuda pemabuk Polandia yang sedang berjalan ria Mereka sedang meminum alkohol dan ternyata mereka melihat psikopat tersebut bangkit Psikopat mah kuat Bagaimana bukan sangat menegangkan bukan Oke terima kasih untuk telah menonton channel saya ini Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dikarenakan saya juga masih pemula Dan juga saya gugup untuk mereview film ya guys ya dengan pakai suara Oke sampai jumpa salam sehat dan salam untuk keluarga kalian selalu Terima kasih Terima kasih